ke us-us yang berikutnya kita akan memasukkan material ya cara memasukkannya mudah sekali ya anda klik dulu bar seperti kaleng jat ini pen baget ya anda klik akan tampil kotak dialog seperti ini ya kita tinggal cari material-material yang kita inginkan oke saya akan memasukkan material kayu terlebih dahulu maka saya pilih wood saya klik toolbar wood floor kemudian saya atau anda bisa pilih yang lainnya ya oke saya pilih yang ini misalkan oke saya klik pada kotak rectangle yang tadi kita buat ya yang menunjukkan bahwa ini adalah lemari yang kita maksud ya kemudian kita lihat di dena pintu juga kita menggunakan material kayu disini ya kelihatan oke maka saya lakukan hal yang sama untuk memasukkan pintu menggunakan material kayu anda tinggal klik toolbar ini tadi ya pilih kayu kemudian anda tinggal klik pada objectnya ya dengan mudah kita bisa memasukkan material seperti ini kemudian kita juga bisa memasukkan material yang lain ya disini lantai saya menggunakan material kita cari seperti dengan tile ya saya menggunakan material yang ini saya klik saya klik pada lantainya ya dengan mudah kita bisa memasukkan material seperti ini oke selanjutnya kita juga bisa memasukkan material yang lain seperti pada tempat tidur dan juga pada sofa oke cara memasukkannya mudah sekali kita tinggal memilih saja ya kemudian disini sofa itu menggunakan material yang hampir-hampir seperti lantai ya oke kita bisa memilihnya kita bisa cari yang lain sementara cari yang lain disini ada banyak material ya ada barbat dan sebagainya oke saya akan pilih untuk sofa misalnya menggunakan material yang ini saya pilih ini kemudian saya klik pada sofa ya anda lihat sofanya pun akan terisi material seperti yang kita pilih tempat tidur saya akan menggunakan material ini saya klik ya oke seperti ini kemudian dinding ini kita bisa gunakan material warna anda pilih color ya disini dina menggunakan warna putih ya anda pilih klik warna putih anda tinggal klik pada dina seperti ini ya oke semuanya pembuatan dina cantik dengan menggunakan program SketchUp sampai bertemu di tutorial yang lainnya terima kasih telah menonton kanan kita